Event Manado Culture Wave 2022 yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Manado selama dua hari di Taman Kesatuan Bangsa atau TKB akhirnya selesai pada Sabtu 10 Desember malam. Event akhir tahun ini dibuka langsung oleh wakil wali kota Kota Manado, Richard Sualang. Dalam sebutannya, Richard mengungkapkan event Manado Culture Wave membuktikan bahwa pemerintah Kota Manado memberikan ruang bagi pekerja kreatif yang ada di Kota Manado untuk mengekspresikan karya-karya yang sudah mereka hasilkan. Richard berharap event Manado Culture Wave selama dua hari ke depan akan membawa dampak ekonomi bagi masyarakat Kota Manado, khususnya para pelaku ekonomi kreatif. Terpisah, Andrew Palip selaku Ketua Penitia mengatakan Manado Culture Wave melibatkan komunitas kreatif musik dan fashion. Andrew menjelaskan semua komunitas yang tampil di Manado Culture Wave akan dibayar oleh pemerintah. Andrew menambahkan event Manado Culture Wave adalah salah satu langkah pemerintah untuk mendorong kemajuan para pekerja ekonomi kreatif di Kota Manado. Bahkan event Manado Culture Wave selama dua hari berjalan bisa disaksikan secara gratis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!